Halo semuanya kembali dengan gue Thomas ikut channel gue Riko Kucing and welcome back di video gue nih guys ya dan ini dia salah satu game yang mempunyai PG baru lagi dan baru aja release server sehanya ya nama game-nya adalah emu Origin 3 yang versi server saya dan ini adalah game MMORPG sudah didukung sama agak grafik Unreal Engine pasti keren banget grafiknya guys so far ntar kita coba aja langsung gameplaynya seperti apa nah disini kalau kita lihat ya servernya beranak ya ini sudah sampai ke server 14 ya kita main di server 1 aja lah ya guys ya here we go grafiknya sih keren banget sumpah ini udah Unreal Engine guys ya pertama kita lihat coba di sini ada maids Sorry kalau gue agak pilak ya ada maids tuh sini maidsnya nggak genderlock ya ada cowok ada ada cewek ini yang versi cowoknya Oke kedua di sini ada sportsman Oke Swordsman ya nggak bisa diversi cewek dan ini kalian bisa lihat perubahan jobnya tuh ada fighter ada kenain terakhir di sini ada archer-archer cewek ya berarti cuma archer nama Swordsman yang genderlock yang enggak genderlock cuma di wizard atau mage ya jadi yaitu ada plus darbinasnya sih archer bisa jadi holy arthur sama ranger ya di sini gua jadi fighter ama ke naik gue jadi fighter aja oke hidup keren nih warna merah-merah gitu ya karyanya ini adalah versi me origin yang udah ke versi tiganya ya pertama dan kedua tuh udah sempet rilis ini ketiganya yang mana grafiknya pasti di bagusin lagi servernya dibaruhin lagi sih dan ini gamenya lumayan berat guys jadi what spek kentang pinggir-pinggir dulu ini gua pakai ROG Phone 2 aja kalian bisa lihat drop fps nih pas cutscene Oke here we go kita lihat sini grafiknya guys dan ini dia Wow UI nya keren banget darahnya tuh sama HPnya tuh dibawah ya itu agak sedikit beda dari MMORPG biasanya di sini gua drop fps pas cutscene doang ya lumayan berat ini game sumpah ROG 2 kayaknya udah mesti ganti nih dan ini untuk question di sebelah kanan ya dia bakal auto jalan bisa kalian request ya dan ini game apa Bang ini game memang RPG ya dan open word gitu guys dan ada CP BP kita bisa pilihan pilih kira-kira kanannya Oke kita keluar kedepan oke nah ini kamera kita bisa rubah nih nah ini klasik Wow kalian bisa lihat open wordnya Oh amazing keren deh grafiknya gokil ya guys beda saya percaya ini tuh terdiri dari Thailand Filipin Malaysia sama Indonesia ya tapi gua nggak tahu orang Indonesia lebih main ini atau main Alice Fiction yang utang base itu ya termesan ini gitu guys kita coba review Oke ini tuh question auto jadi kalian tinggal ngikutin aja nanti bakal keluar fitur-fiturnya juga dibilang game ini petuin ke Bang ya udah pasti petuin lah ya ada CP BP nya gitu gitu kan kita tulis nama kita di sini ya ternyata bukan di luar tadi ya terus nama tuh di sini oke grafiknya sih keren banget sih kalian udah bisa langsung download aja sih di Playstore guys oke pengen coba main ya oke ini bahasa udah Inggris ya tapi ya kalau gue bilang ini grafiknya mirip kayak Elyon atau kayak Black Desert Mobile mungkin ya bukan yang kecibi-cibi karakter Jepang-Jepang gitu gitu guys kalau bisa lihat nih open word-nya keren banget kalian bisa ketemu sama player lain langsung ya di sini ya tuh kalau bisa lihat banyak player-player lari ramai sekali sumpah nih server 1 guys kalau kalian pengen main main di server 1 ya guys kita biar cobain di server 1 ya oke Oh lihat tuh desain-desain bangunan grafiknya keren banget sih kayaknya gua bakal main di emulator sih nggak bakal main di HP sih ini lumayan berat banget ya di HP ya menurut gua ini game nggak tahu nih spek-spek kayak yang kentang apakah bisa ngangkat ini ya oke sebelum itu kita coba sebelum lanjutin kita gua bakal coba oke dapat ikut dulu sebentar apakah gua kalau ganti ekip itu efeknya berubah Oh ini dikasih lihat nih kalau kalian nampak ya plus 9-15 tuh cahayanya beda ya Wow berasa banget Oh berubah ya ya tampilannya kosan kalian pakai equipment Oke saya kita rubah setting dulu sini ya karena ini masalah grafik jadi kita coba di sini ya ini gua udah setting low 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 medium 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 gitu ya kita bisa setting low medium high sama custom gua baru gua setting medium aja deh terus betala di sini kan bisa atur auto-combat ya HP sama MP2 basicnya di sini kalian bisa rubah-rubah 3d atau dua setengah day klasik gitu ya jadi dia ada dua sistem dua setengah day sama 3d pokoknya pengen berasa klasik ya dua setengah daya Oke yu aja keren rapih nggak padat ya jadi kualitasnya disitu yu aja di dalam di dalamnya ada yu lagi kayak gini gua suka dan kalau kita buka yu itu kita tetap lang bisa lihat karakter kita di kota gitu jadi kan masuk ke sebuah menu ya tapi ini memang yang size-nya lumayan besar buat kalian ya Oke disini kita dapet mail eh klaim-klaimin dapet apa ini reward server reward ya karena di baru nilis ini terbesar for reward per-register reward dapet diamond juga Wow kalian disini dapet hiphop adventure Oke dapet topi tuh jadi pakai nggak ini apa nih dapet wing Oke pakai gitu ah nggak bisa ya belum mukaan lo guys ini apa kostum kah kita pakai lagi nih ada topi ah nggak bisa ya musti di-unlock dulu guys Oke kita ikutin dulu story-nya di sini untuk level itu ada dimana ya level itu Oke sekarang gua naik level level itu ada di sebojok kiri tutupan semoga gua kayaknya nih di experience di bawah ya jadi bener-bener di way-nya ngikutin game-game Elyon game-game PC gitu ya Oke kita ikutin dulu sini cek lain bahwa ini game berarti full auto dimana memang mainnya memang full auto ya jadi battle-nya pun full auto ini abetnya kayak gini guys monsternya buka skill baru Oh gua suka nih monsternya nggak terlalu dikit ya maksudnya gua di map itu monsternya nggak banyak nggak susah gitu nggak rebutan monster ya harusnya kalau kayak gini kalau kadang game MRPG itu baru disuruh rebutan monster guys bener-bener berasa game auto aja sih menurut gua tinggal aja guys kalau misal handphone kalian nggak kuat ya kasih ikutin quest di sini ya di sini banyak banget fiturnya ya ada own ada mom segala ada force ada fusion ada assist office apa achievement genesis atriva kalian so banyak banget sih Oke ini untuk skill-nya kita naik learn sendiri learn-nya itu butuh buku ya tapi kok upgrade kayaknya butuh gold doang sama soul-soul-soul-soul-soul-soul-soul ini kayaknya ya kayak gitu lah kurang lebih guys kita naikin jadi untuk skill-nya kita harus naikin sendiri dan ini game bisa loncat juga ya level 2-nya baru bisa Oke sekarang gue udah level 10 berarti ini game lebih ke condong ke yang levelnya bisa sampai ratusan ya karena naik level lo main gampang gitu sih komisahan main game MRPG kalau naik level cepet berarti dia levelnya pasti bakal ratusan sih Oh mungkin kalian yang udah pengalaman MMI Origin 2 MMI Origin pertama ya buat pasti bakal main sih dan bakal tahu udah tahu gameplaynya gitu apa ini dungeon Kak Wow Balmond cuy kenapa semua jarak deket pasti ada skill putar-putar Balmond gitu ya sekarang ya nah ini ada 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 auto nya nih tapi belum kebuka level 16 baru gua bisa buka auto ya bener-bener berarti di game full auto ya tapi grafiknya semenurut gua amazing banget sih namanya juga ada pakai handle engine ya Oke kita lawan naga di sini oke hop puter-puter-puter-puter-puter Balmond cuy Balmond ini yow'ye lagi Oh alot juga musuhnya I keep it bagi verkult Pour Deli unable tea Technik masih aman sih putar-putar-putar-putar-putar-putar-putar contagi untuk efeknya juga lumayan lah ya untuk menonton sendiri ada di pojok kiri atas ya itu ada nama men sama lokasi membekita tuh pada dimana Jadi ya emang MWPG kayak gitulah ya map-nya harusnya dimunculin sih terus ya ini juga profesinya akhirnya gua masih download kita 88 ya oke dapet gold Wow cp-nya Wow dapet drop-an banyak banget nih banyak drop-dropan UU nah ini gua kurang suka nih drop-nya kok lama ya Oh enggak deh langsung masuk semua dapat senjata Oke tier 1 senjatanya pasti ada tier tieran nih 15 jadi gold ada cahaya-cahaya gold gitu guys Oke kita ikutin lagi di sini ya ini kalian kayaknya mesti bener-bener farming juga ya karena experience lumayan loh di sini kalau misalkan kalian enggak quest harusnya lawan monster-monster di field kayak gini tuh nama xp-nya lumayan 4444 gitu guys tenang aja ya monsternya dia bakal nge-spon terus nih satu map jadi gampang lah ya eh up ngedrop item juga ternyata at di field ya monster film nge-drop item ya Oke kita ngomong sama si betty sekarang ya pasti kita harus quest-quest dulu sampai kebuka atau ke-lock fitur main questnya nih biar kita bisa kebuka fitur-fitur lain gitu guys udah level 15 sebentarannya Oke naik level lagi gua ngerasa kayak game website gak sih ya di mana game website itu pasti kayak gini lah ya monsternya banyak naik levelnya cepet nah ini udah kebuka fitur auto kalian bisa autoin aja emang kalau game mobile pasti nggak jauh dari auto ada naga-naga gitu keren juga jalannya pun auto betulnya pun bisa bikin auto jadi kalian nggak pusing lah ngamak nge-wasting time banget jadi kalian bisa tinggalin pakai PC yang nyala atau pakai handphone yang udah nggak nggak pakai gitu Oke buka fitur apa lagi di sini ini achievement ini cipunnya lumayan banyak banget biasa kalau cipun tuh kita disuruh ngapain disuruh ngapain gitu baru dapat hadiah ya ada menu fusion fusion apa ini gua ngasih nggak tahu kayaknya kita ngebikin mount kali ya oke kita buka karakter gua dan notification di sini ada frame baru Oh ya tadi kita dapet frame banget pakai frame-frame segala ini pasti yang Sultan ketahuan yang framenya nih sini ada atribut sama allocated disini kita bisa status kita tuh dialihinnya kemana ya terus jadi kita bisa reset build loh di sini tuh aku buat orek-recommendation build maksudnya Oke 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 level up langsung guys cepet banget Hai oke di sini kita disuruh ngomong lagi ya level up lagi guys ya ini pasti gamenya bergaca juga gua nggak tahu nih gacanya ada dimana ya pasti ya pasti yang gua senang ya kita bisa ketemu sama player lain tuh bisa interaksi sama temen-temen kalian main satu map gitu guys memang harusnya emang seperti saya ikutin quest ya walaupun nih game-game out full auto ya tapi ya lumayan lah untuk saat-saat ini guys ya pokoknya yang demen MMORPG daripada game turn best guys tuh kalian bisa lihat nih rame banget oke gua nggak tahu nih berubah jemput level apa yang pasti nanti ada perubahan jobnya ya Oke apa ini uh dapet apa tuh banyak banget hadiah-hadiah gua pusing cuy kayak ini player ini udah banyak banget sih kalian bisa lihat tuh rame ya oke di video kali ini gua mencoba aja gameplaynya kayak gimana untuk rating menurut gua adalah 8,5 per 10 ya sekali lagi karena ya ini gua kurang suka misalnya MMORPG yang levelnya terlalu cepet sih kayak gini guys walaupun dia ber-cp-bp nggak masalah tapi ini menurut gue terlalu cepet dan spawn monster itu selalu di tempat gitu loh kayak berasa game website tapi overall untuk dari segi grafik eh ketemu sama player lainnya sih menurut gua udah oke banget sih oke so thanks watching guys jangan lupa buat like and subscribe sampai ketemu di video selanjutnya and see you next time bye bye